Sumbahyang ini tergerak karena genjaran surga. Sedangkan kita dalam niat sembahyang Usalli fardazuri lillahi ta'ala Karena Allah Berarti karena Allah ini mendustai Allah Kalau karena Allah, kita perlu memandang kepada balasan Kita sembahyang, sembahyanglah menunaikan hak Tuhan Karena hak Tuhan itu mesti disembah Kalau kita puasa, puasalah menunaikan hak Tuhan Kalau kita zakat, berzakatlah menunaikan hak Tuhan Bukan untuk kembali kepada diri kita mempaatnya itu Jadi kalau kita beramal dengan tujuan balasan Baik dunia atau akhirat Maka Allah akan mengatakan bahwa kita tidak jujur Bahwa kita berustah pada perkataan kita Lillahi ta'ala itu Apabila engkau menuntut Gantian Atas suatu amalan Maka engkau dituntut pula Dengan adanya kejujuran pada amalan itu Dan cukuplah akan orang yang ragu-ragu itu Didapatnya kesalamatan Itulah terjemahnya yang ke-118 Para muhabibin rahimahumullah Atau gairi Ini tujuannya kepada murid Bukan kepada orang awam Bukan kepada orang yang sudah ma'rifat dengan Allah Ini tujuannya kepada murid Murid itu artinya Boleh kita katakan Murid itu orang yang ingin Yang hendak Ma'rifat kepada Allah Orang yang ingin Yang hendak Dekat kepada Allah Orang yang ingin Yang mau Dicintai oleh Allah Diribai oleh Allah Nah itu murid Jadi tujuan misinya adalah Kepada mereka itu Dan mudah-mudahan kita Seluruhnya termasuk murid Artinya orang yang ada keinginan Ada tujuan Untuk dekat dengan Allah Termasuk orang yang ada tujuan Untuk katasih Allah Nah apabila engkau beramal Wahai seorang murid Akan suatu amalan Sembah yang Atau yang lainnya Untuk Pahala Yang akan datang Seperti surga Dan kenikmatannya Atau engkau beramal Wahai murid Karena pahala Balasan Ganjaran Yang segera di dunia Kal'ilmillah duni Seperti ilmu laduni Dia beramal Dengan tujuan Agar dapat ilmu laduni Wasalahil umur Dia beramal Tujuannya agar perkara-perkaranya Bagus Dalam dunia Warakhahil aiz Dia beramal Agar hidupnya ini Makmur Hidupnya ini Sukses Awairi Agar selain Nah apabila engkau Wahai murid Beramal Untuk Satu Balasan Untuk suatu Ganjaran Baik dunia Atau Akhirat Maka Allah Berfirman Kepada engkau Inna kalam Tasduq Di amal Lita Engkau Tidak Jujur Engkau Tidak Benar Pada Beramal Engkau Itu Karena Aku Kata Tuhan Jadi apabila Kita beramal Dimotivasi Oleh Surga Kita beramal Didorong Oleh Keinginan Agar selamat Maka Allah Akan Berkata Kepada Kita Engkau Tidak Benar Beramal Itu Karena Aku Bahkan Engkau Itu Beramal Hanya Untuk Kepentingan Diri Engkau Engkau Beramal Untuk Bagian Diri Engkau Engkau Beramal Untuk Kesenangan Diri Engkau Dan Bukan Untuk Menunaikan Hak Ketuhanan Engkau Dan Engkau Telah Berdusta Pada Perkataan Engkau Lillahi Ta'ala Nah Para Muhyiddin Rahim Akum Allah Kita Sembah Yang Kita Sembah Yang Ini Tergerak Karena Genjalan Surga Sedangkan Kita Dalam Niat Sembah Yang Usalli Fardazuri Lillahi Ta'ala Karena Allah Berarti Karena Allah Ini Mendustai Allah Kalau Karena Allah Kada Perlu Memandang Kepada Balasan Kita Sembah 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 Menunaikan Hak Tuhan Karena Hak Tuhan Itu Mesti Disembah Kalau Kita Puasa Puasalah Menunaikan Hak Tuhan Kalau Kita Zakat Berzakat Menunaikan Hak Tuhan Bukan Untuk Kembali Kepada Diri Kita Mempaat Jadi Kalau Kita Beramal Dengan Tujuan Balasan Baik Dunia Atau Akhirat Maka Allah Akan Mengatakan Bahwa Kita Tidak Jujur Bahwa Kita Berustah Pada Perkataan Kita Lillahi Ta'ala Itu Para Muhyiddin Rahim Maka Setiap Ibadah Dalam Minyak Itu Biasanya Ada Lillahi Ta'ala Awaitul Umrata Wa Ahram Tubiha Lillahi Ta'ala Awaitul Sawmagadin Lillahi Ta'ala Musalli Pada Zufri Lillahi Ta'ala Jadi Perkataan Kita Lillahi Ta'ala Itu Berkentangan Dengan Durungan Yang Ada Pada Diri Melakukan Ta'at Durungan Kita Melakukan Ta'at Agar Dapat Sudah Agar Terhindar Dari Neraka Agar Hidup Ini Makmur Agar Hidup Ini Lapa Nah Jadi Itu Dikatakan Allah Engkau Tidak Menonaikan Hak Ketuhanan Engkau Dusta Pada Nyal Lillahi Ta'ala Ternyata Engkau Beramal Untuk Kesanangan Engkau Untuk Peribadi Engkau Para Muhyibbin Rahimah Allah Wal Amilu Lihaz Nafsih Murtabun Bi Wahdi Allah Ta'ala Fi Kaunihim Mujizan Lahu Bissawabil Ajil Wal Ajil Orang Yang Beramal Untuk Kepentingan Dirinya Kesenangan Dirinya Seperti Surga Seperti Dapat Karamat Di dunia Nah Orang Beramal Karena Terdurung Itu Itu Orang Adalah Ragu Ragu Dengan Janji Allah Itu Orang Yang Ragu Ragu Dengan Janji Allah Pada Keadaan Allah Itu Membalas Baginya Dengan Pahala Akhirat Dengan Ganjaran Dunia Dan Akhirat Jadi Kalau Kita Beribadah Kepada Allah Karena Terdurung Dapat Ganjaran Berarti Kita Digolongkan Dalam Golongan Orang Yang Ragu Ragu Dengan Janji Allah Bahwa Allah Akan Membalas Setiap Orang Yang Beramal Ini Allah Sudah Berjanji Setiap Kalian Beribadah Kepadaku Akan Kubalas Nah Itu Kada Perlu Lagi Menjadi Motivasi Kita Untuk Beribadah Tidak Perlu Lagi Menjadi Durungan Kita Untuk Beribadah Karena Allah Sudah Berjanji Jadi Hendaknya Setiap Kali Kita Beribadah Durungan Kita Semata Mata Adalah Menjunjung Perintah Allah Atau Mencari Keridaan Allah Subhanahu Masalah Surga Masalah Keselamatan Itu Sudah Dijanjikan Puli Allah Apabila Kita Bertakwa Kepadanya Ini Janji Allah Kepada Orang Yang Takwa Di Dalam Dunia Akan Diberikan Jalan Keluar Dari Tiap Kesulitan Dan Diberi Rezki Dari Jalan Yang Tidak Terduga Ini Janji Allah Maha Suci Menyalahi Janjinya Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Jadikan Baginya Jalan Dari Kesempitan Jalan Keluar Dan Allah Berikan Dia Rezki Dari Jalan Yang Tak Terduga Nah Jadi Kalau Kita Menjunjung Satu Perintah Allah Atau Menjauhi Yang Dilarang Allah Jangan Lagi Hendaknya Karena Mengharap Surga Karena Takut Neraka Karena Itu Sudah Pasti Jadi Semata-mata Kita Melakukan Perintah Allah Menjauhi Larangan Semata-mata Lima Untuk Keridaan Allah Subhanahu Wata Itu Pasti Didapat Pasti Didapat Orang Orang Tidak Tidak Akan Bisa Memubaratkan Mengganggu Menganyaiya Ini janji Allah Bahwa Orang Yang Takwa Itu Diselamatkan Oleh Allah Dari Tipu Tipu Nah Jadi Kalau Kita Bertakwa Kepada Allah Karena Terkurung Supaya Selamat Nah Ini Berarti Kita Ragu Ragu Allah Sudah Memastikan Bila Takwa Dipelihara Jadi Hendak Kita Takwa Itu Semata Mata Karena Allah Jangan Lagi Karena Karena Agar Diselamatkan Ditinggal Dihilangkan Wakala Ta'ala Birman Allah Ta'ala Ilya Ayyuhalladzina Amanut Ta'bullah Wakulu Qawlan Musajidah Yuslih Lakum Amalakum Hai Orang Yang Beriman Takwalah Kepada Allah Berkatalah Perkataan Yang Betul Allah Akan Baguskan Perbuatan Kamu Perkara Kamu Keadaan Kamu Kalau Kita Takwa Itu Allah Jamin Keadaan Kita Bagus Nah Jadi Jangan Lagi Kita Takwa Itu Terdurung Agar Bagus Keadaan Yang Sudah Pasti Surga Disediakan Untuk Orang Takwah Ini Allah Berjanji Bila Kalian Menjunjung Perintahku Menjauh Larangan Hub Itu Surga Disediakan Nah Apabila Kita Beramal Jangan Lagi Mencari Surga Itu Sudah Pasti Kalau Kita Mencari Surga Berarti Kita Masih Ragu Ragu Dengan Yang Dijanjikan Allah Itu Murta Atau Murib Para Muhyiddin Rahimah Banyak Amalan Amalan Yang Demikian Yang Mana Kita Terdurung Meamalkan Itu Untuk Mendapat Suatu Balasan Satu Genjaran Di Dunia Dan Itu Bertentangan Dengan Perkataan Kita Sembayang Duhah Contohnya Sembayang Duhah Ini Umumnya Sembayang Duhah Itu Pembuka Rezki Lalu Kita Sembayang Duhah Itu Terdurung Termotivasi Supaya Rezki Luas Nah Sembayang Duhah Yang Seperti Itu Sembayang Duhah Yang Sebenarnya Tidak Ikhlas Karena Sembayang Duhah Semacam Itu Sembayang Duhah Orang Yang Ragu-Ragu Dengan Janji Allah Karena Allah Telah Berjanji Melalui Rasulnya Sallallahu Aleyhi Wasallam Salatul Duhah Tajlibu Rizqa Watanfil Faqra Ujir Nabi Kita Sembayang Duhah Itu Mendatangkan Rezki Menjauhkan Kefakiran Nah Ini Sudah Dijanjikan Allah Jadi Kalau Kita Sembayang Duhah Jangan Lagi Itu Cukup Semata-mata Menjunjung Perintah Allah Kita Sembayang Duhah Semata-mata Mencari Perintahan Allah Perkara Rezki Luas Itu Sudah Pasti Jangan Lagi Terdurung Demikian Demikian Orang Terbiasa Membaca Surah Waqiyah Baca Surah Waqiyah Naman Rezki Luas Naman Rezki Belimpah Ruah Ini Baca Surah Waqiyah Karena Terdurung Pak Ijah Karena Terdurung Bila Baca Surah Waqiyah Rezki Luas Nah Ini Bacaan Surah Waqiyah Dari Orang Yang Ragu Ragu Bacaan Orang Yang Tidak Ikhlas Karena Baca Surah Waqiyah Itu Sudah Dijamin Oleh Allah Waqiyah Itu Dijamin Oleh Allah Melalui Rasulullah Menyampaikan Bahwa Itu Surah Waqiyah Menolak Kefakiran Selama Lamanya Sabda Rasulullah Man Qara Surat Al Waqiyah Kula Laylah Dan Tusib Fakatun Abadah Orang Yang Membaca Surah Waqiyah Tidak Tiap Malam Akan Dijauhkan Kepakiran Selama Malam Jadi Kalau Kita Baca Surah Waqiyah Jangan Lagi Terderung Untuk Murah Rezki Jangan Lagi Kita Baca Waqiyah Mencari Keridu Allah Kita Baca Waqiyah Menjunjung Perintah Allah Nah Itu Ikhlas Nah Para Menurut Assalamualaikum Allah Dengan Janji Orang Yang Ragu Ragu Dengan Janji Allah Berhak Untuk Disiksa Oleh Allah Orang Yang Ragu Ragu Dengan Allah Berhak Dihukum Oleh Allah Nah Apabila Orang Yang Ragu Ragu Ini Orang Yang Selama Ini Membaca Waqiyah Itu Wajah Durungannya Supaya Murah Rezki Supaya Hilang Kefakiran Orang Yang Selama Ini Sembayang Duhan Dengan Harapan Murah Rezki Orang Yang Ragu Ragu Orang Yang Ragu Ragu Sebenarnya Mesti Disiksa Kalau Dibiarkan Oleh Allah Tidak Disiksa Oleh Allah Tidak Dihukum Oleh Allah Itu Anugerah Allah Yang Besar Mestinya Dihukum Seperti Mestinya Diberi Diberi Hukuman Oleh Allah Jadi Kalau Kita Beribadah Kepada Allah Terdurung Ganjaran Terdurung Ganjaran Bukan Untuk Keridaan Allah Lalu Kita Selamat Tidak Dihukum Di Allah Itu Sudah Keuntungan Bagi Kita Sudah Keuntungan Untuk Kita Cukuplah Bagi Orang Yang Ragu Ragu Adanya Keselamatan Sudah Cukup Yang Luar Biasa Para Mujib Rahim Rahim Allah Alhasil Kesimpulannya Al-Muhris Bi Amalihi Lillah Yabibu An Kalbihi Ma'nal Iwat Wa Kasbih Orang Yang Ikhlas Pada Amalnya Karena Allah Hilang Dari Hatinya Memikirkan Gantian Dan Mencari Gantian Ith Huala Yattajihu Bi Kasdih Illa Illa Maradu Allah Wahda Karena Dia Tidak Berhadap Dengan Tujuannya Melainkan Kepada Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Semata Mata Nah Para Mahibbin Rahimakum Allah Diceritakan Loh Kisah Nabi Isa Nabi Isa Al-Masih Orang Yang Suka Berjalan Bertemu Satu Kelumpuk Satu Majlis Yang Berzikir Kepada Allah Nabi Isa Kenapa Kalian Berzikir Kepada Allah Karena Kami Takut Meraka Nah Ini Orang Yang Berzikir Kepada Allah Karena Takut Meraka Nabi Isa Meninggalkan Majlis Itu Jalan Nabi Isa Ketemu Lagi Majlis Orang Berzikir Kepada Allah Hujan Nabi Isa Kalian Berzikir Kepada Allah Kenapa Mereka Jawab Karena Kami Ingin Suruganya Allah Kami Berzikir Karena Ingin Suruganya Allah Nabi Isa Meninggalkan Majlis Zikir Terus Nabi Isa Berjalan Sampai Kesuatu Majlis Zikir Lagi Nabi Isa Pun Sindah Lagi Beliau Bertanya Kenapa Kalian Berzikir Kepada Allah Mereka Menjawab 5 Kami Berzikir Kepada Allah Untuk Keribahan Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Isa Berkata Disinilah Aku Diperintahkan Untuk Bergabung Dan Kalian Adalah Awliya Walli Wallinya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Orang Yang Ikhlas Dalam Amalnya Itu Orang Yang Tidak Ada Dalam Hatinya Itu Pikiran Gantian Dari Allah Orang Yang Tidak Ada Tujuan Dalam Hatinya Mencari Apapun Dari Allah Selain Daripada Menjunjung Perintah Allah Selain Daripada Keridaan Allah Nah Ini Orang Nang Sidhkul Ikhlas Nang Benar Benar Ikhlas Walaupun Untuk Orang Orang Awam Orang Orang Umum Dia Beribadah Karena Takut Neraka Sudah Masuk Ikhlas Itu Bagi Orang Orang Umum Dia Beribadah Karena Mengharapkan Surga Itu Sudah Ikhlas Bagi Orang Umum Dan Kita Kadang Mau Anak Jadi Orang Umum Kita Mesti Hendak Jadi Orang Khusus Mesti Hendak Menjadi Seorang Murid Orang Yang Ingin Dicintai Allah Ingin Dekat Kepada Allah Ingin Dimuliakan Oleh Allah Kita Hendak Jadi Orang Seperti Itu Nah Kalau Demikian Maka Ibadah Kita Mesti Sidhkul Ikhlas Benar Benar Ikhlas Kepada Allah Kita Bersadakah Jangan Jangan Tujuan Bahwa Aku Bersadakah Ini Supaya Terhindar Dari Balak Jangan Ada Tujuan Lagi Seperti Itu Karena Itu Sudah Pasti Allah Sudah Menjamin Bahwa Sadakah Itu Merindungi Diri Engkau Daripada Balak Itu Sudah Jaminan Dari Allah Nah Kalau Kita Menghendaki Itu Dengan Sadakah Berarti Kita Masih Ragu Dengan Allah Nah Bersadakah Kita Karena Menjunjung Perintah Allah Bersadakah Karena Keridaan Allah Demikian Pasti Akan Didapat Keselamatan Pasti Akan Didapat Keberkahan Dalam Sadakah Itu Nah Para Muhyiddin Rahimahum Allah Yang Kedua Kesimpulan Yang Kedua Walamilu Lillahi Ta'ala Ar-raji Sa'adat Dara'in Bifad Lillah Wa Ihsani La Bi'amali La Yuhidlu Bi'ikhlasihi Lillahi Ta'ala Orang Yang Beramal Karena Allah Dia Beramal Menjunjung Perintah Allah Mengharapkan Kebahagiaan Dunia Akhir Nah Ini Beramal Karena Allah Semata-mata Menjunjung Perintah Allah Tapi Dia Mengharapkan Surga Mengharapkan Surga Itu Dengan Anugerah Allah Dengan Kebaikan Allah Bukan Dengan Amalnya Itu Nah Orang Seperti Ini Tidak 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 Merusak Dengan Keikhlasannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Silahkan Minta Surga Kepada Allah Silahkan Berlindung Kepada Neraka Itu Disuruh Allah Dari Al-Quran Kita Minta Surga Berlindung Dari Neraka Nah Cuma Kita Minta Surga Itu Kepada Allah Dengan Anugerah Allah Dengan Kebaikan Allah Bukan Dengan Amal Ibadah Kita Kalau Kita Minta Surga Kepada Allah Karena Amal Ibadah Kita Itu Kita Tergulung Orang Yang Ragu-ragu Jelas Tidak Ikhlas Ibadah Jadi Kita Berharap Kepada Allah Surga Berharap Kepada Allah Selamat Dari Neraka Dengan Anugerah Allah Dengan Kemurahan Allah Dengan Kebaikan Allah Bukan Dengan Ibadah Bukan Dengan Amaliyah Silahkan Kita Berharap Selain Banyak Kepada Allah Allah Makin Suka Asalkan Kita Berharap Surga Berharap Itu Ini Dengan Kemurahan Allah Dengan Anugerah Allah Bukan Dengan Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Nah Para Muhyiddin Rahimah Jadi Makin Banyak Kita Berharap Kepada Allah Sesuatu Sesuatu Asalkan Dengan Anugerah Kita Minta Surga Asalkan Dengan Kemurah Nah Itu Dipuji Amrun Mahbub Perkara Yang Disukai Tidak Merusak Keikhlasan Ibadah Kita Yang Merusak Keikhlasan Itu Kita Beramal Minta Ganti Nah Itu Merusak Keikhlasan Ada Ini Bukan Kita Beramal Karena Allah Kita Minta Surga Karena Allah Pemurah Nah Itu Dipuji Oleh Allah Kita Minta Ilmu Karena Allah Maha Alim Nah Itu Dipuji Tapi Kalau Kita Minta Sesuatu Kepada Allah Sebagai Gantian Dari Ibadah Kita Nah Itu Yang Dicelah Oleh Agama Kita Dicelah Oleh Allah Subhan Allah Dicelah 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 Buk Dicelah Ibuk Dicelah Dicelah Dun Dicelah